Ya oke guys, Assalamualaikum balik lagi dengan Jaki Gue mau bahas MCOL ya guys Karena MCOL ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024 Dan hasilnya kalau dibandingkan kuartal 1 tahun 2024, bagus Sekaligus sebenarnya ini bisa menjadi sedikit gambaran guys Buat perusahaan-perusahaan batubara Yang belum merilis laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024 Jadi kita sudah bisa sedikit menerka nih bahwa Bisa jadi Adaro, ITMG, PTBA, BSSR gitu ya Kemudian apalagi yang oke-oke itu Itu maha juga yang ada kaitannya dengan batubara walaupun bukan pure batubara ya dia ya Dia juga kuartal 2 nya cukup bagus Jadi ini bisa menjadi sedikit gambaran bahwa Teman-temannya yang berbisnis industri batubara Kuartal 2 lebih bagus daripada tahun 2020 Sorry, kuartal 2 tahun 2024 lebih baik daripada kuartal 1 tahun 2024 Walaupun untuk mengulangi tahun 2022 dan 2023 mungkin belum gitu ya Belum, gue katakan belum karena Bukan tidak mungkin di kemudian hari nanti harga batubara melonjak lagi guys Cuman gini, gue melihat MCOL ini MCOL ini perusahaan bagus Perusahaan batubara Dia punya sekitar wilayah konsesi 9200 hektare Dan itu dekat dengan sungai Jadi bisa dikatakan ini perusahaan efektif dan efisien Efektif, efisien Wilayahnya itu dekat dengan sungai Jadi tinggal sedikit dibawa ke sungai Kalau dekat dengan sungai kemudian dibawa gitu pakai kapal tongkang Nah ini izin PKP 2B nya sampai 4 Juni tahun 2034 Jadi masih bisa sekitar 10 tahun lagi Itu MCOL Kemudian sumber daya batubara sedang cadangan batubaranya Itu ada di angka 454 juta ton Dan cadangan batubaranya 162 juta ton Kita melihat yang ini aja Dengan kita melihat ini saja Kondisi MCOL seperti ini nih ya Kondisi MCOL seperti ini Itu bisa berlangsung dalam 10 tahun ke depan guys Ya dia punya wilayah konsesi yang cukup Sebenernya gak gede-gede banget sih ya Kalau dibandingkan dengan Adaro Kalau dibandingkan dengan Kaltin Primacol Ya kecil lah Cuman dia punya cadangan 162 juta ton Dan dalam 1 tahun Biasanya MCOL ini average-nya Average penjualannya Produksinya dan penjualannya itu Sekitar 9-10 juta ton Berarti kan Untuk mencapai ini masih 10 tahun lebih kan Artinya ini masih prospek Masih bagus gitu loh Kemudian izin PKP-nya PKP 2B-nya juga sampai 2034 Masih panjang banget Berbeda dengan kayak kemarin Kita sempat bahas BSSR tuh ya BSSR sama MBAP BSSR itu sampai 2029 Kalau gue gak salah 2029 atau 2028 Ya walaupun PKP 2B ini bisa diperpanjang lagi sebenarnya Cuman ini menggambarkan bahwa MCOL menarik Karena sebenarnya kalau ditanyakan prospek Dalam jangka panjang Jangka panjang ini maksudnya 5 tahun 10 tahun ke depan ya Apalagi batubara sumber energi yang murah Ya Masih Masih layak untuk di koleksi Dan dia memiliki kalori yang cukup tinggi Di antara Kalori batubaranya itu ada di angka 4600 sampai 5100 Itu beberapa hal yang menarik dari MCOL Dan juga Ya guys ya MCOL ini Gak cuma Tambang Dia gak cuma tambang guys Dia ada Ada kontraktornya Ya Ada kontraktor batubara Kemudian ada Dia juga punya aset kapal tongkang dan kapal Tunda Kemudian ada floating crane yang buat di tengah laut gitu ya Bongkar muat Walaupun Walaupun Gak sebanyak Kemarin kita bahas TPMA Gue sempet berpikir ya guys ya Gue sempet berpikir bahwa Kenapa si Anak-anaknya ini ya Yang Dia kan punya segmen Tambang Kemudian ada kontraktor tambang Kemudian ada Bongkar muat Bongkar muat Dan perkapalan Dia ada tuh segmen-segmennya ada 3 Gue sempet berpikir Kenapa ini gak Gak di IPO-kan saja Supaya dia dapet dana segar gitu ya Cuman ya Namanya gue pemikiran orang awam Berbeda dengan pemikiran dari manajemen MCOL Itu juga Hal yang cukup menarik Siapa tau Dengan dia Yang ekuitasnya terus bertumbuh Kemudian asetnya juga sekarang ada di angka 738 Juta US Dollar Nih ada kursnya Kemudian laporan keuangannya dalam Dalam US Dollar nih guys Dalam US Dollar Dengan potensi laba yang masih Bisa Bagus Walaupun tidak sebagus di tahun 2003 dan tahun 2022 Dan perusahaannya juga masih berpotensi untuk bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan Kemudian perusahaan juga bisa membagikan dividend yield yang masih menarik Berkisar antara 7%-an Kalau gue hitung 7%-an Jadi gak salah kalau misalkan MCOL ini Kalau misalkan lo mengharapkan turun agak sulit Gitu loh guys Balik lagi ke sini Gue sempat berpikir bahwa Dia bisa gak ya membuat anaknya IPO gitu ya Bisa kayak hais gitu ya Cuma ya ini sekali lagi ini pemikiran gue aja Kita gak tau pendapat dari manajemen Strategi manajemen dari MCOL itu sendiri Tapi yang jelas yang mau gue sampaikan adalah Dilihat dari dividend yang dibagikan Dia cukup fair Ada di angka 60% Karena memang ada beberapa pihak-pihak yang memegang saham dari MCOL ini Kayak begitu guys Kalau misalkan kita lihat EPSnya sekarang kan ada di atas di angka 324 perak per lembar Dia bisa gak guys mencatatkan 600 perak per lembar EPS Bisa guys Bisa Karena kenapa? Ya harga batu baranya pun masih tinggi Udah begitu Harga batu bara guys ya Kecil Sangat kecil kemungkinan Untuk balik lagi ke angka sini guys Ke angka 80 Ke angka di bawah 100 Ini sangat kecil Gue merasa ya Batu bara itu udah di angka yang terendahnya ya sekarang Gitu loh Di angka 110 Di angka 105 118 Itu cukup rendah Kenapa guys? Karena inflasi Inflasi Jadi Gaji orang-orang Bahan baku naik Kemudian Pangan juga naik Ya ada kenaikan pangan Kebutuhan pokok Sehingga gaji pegawai naik Kemudian biaya untuk Penambangan naik Sewa alat berat Pembelian sperpatan alat berat Inflasi itu mengubah Bahwa Batu bara itu Akhirnya Agak sulit Turun ke Angka di bawah 100 Ya disini nih Yaudah disini gitu loh Dan kalau misalkan Harga batu bara disini Perusahaan-perusahaan batu bara Ya cuanya cukup gede Gitu loh Nah sekarang Kita anggap aja EPS nya M.COL Ada di angka 600 Ya dia membagikan Dividend sekitar 60% Dividend payout ratio 60% kan guys 60% Berarti Kira-kira Dia bisa membagikan Dividend per share Ya per lembar saham itu Ada di angka 360 Kalau misalkan Lu beli di harga 5.000 5.000 Sekarang harganya 5.500 Ya 360 5.500 Itu aja Dividend yieldnya 6,5% Ya 6,5% Itu guys Ya kita kan melihat Dari histori ya Sejauh ini sih Pembagian dividendnya cukup fair Dia membagikan Dividend payout ratio Dalam 3 tahun terakhir 60% Jadi kalau misalkan Dia membagikan Dividend payout ratio Lagi 60% Berarti kan Dividend per share Nya 360 Kalau di angka 360 Berarti lu bisa Mendapatkan Dividend yield Dari harga sekarang 5.500 Apalagi kalau Sahamnya lebih turun Menarik Itu guys Itu yang menarik Juga dari M. Choll Di samping yang Tadi udah gue sebutkan Dimana dia juga Melayani Penjualan Batu bara Ya Market ke India Market ke China Itu cukup besar Dan di atas 50% Di atas 50% Jadi M. Choll ini Termasuk salah satu Perusahaan batu bara Ya Porsi ekspornya Juga besar Jadi itu Beberapa Hal menarik Bukan beberapa ya Banyak hal menarik Yang bisa gue sebutkan Terkait dengan M. Choll Sehingga Kalau misalkan Lu menanyakan Ini Layak gak dikolesi? Sangat layak Kalau misalkan lu menanyakan Apakah dia bisa turun? Ya agak susah Karena sekarang Dividend Potensi dividend yield Yang ditawarkan aja Di angka 6,50% Kalau misalkan Dia turun Ya berarti Makin menarik dong Karena Potensi dividend yieldnya Makin besar Kayak begitu guys Oke mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan semoga lu sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan jual beli ya Gue akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa